Dalam agenda Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan agenda turun lapangan bersama dinas terkait di dua lokasi, yaitu di Gang Siku dan di Jalan Malioboro. Dalam tinjauannya, Komisi 2 DPRD Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi melakukan perbaikan pada sejumlah kios pedagang yang mengalami kerusakan. Dalam agenda turun lapangan, Komisi 2 DPRD Kota Jambi guna meninjau lapak dan kios para pedagang di kawasan Gang Siku dan Jalan Malioboro. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, juga menemukan sejumlah kios para pedagang yang sudah mengalami kerusakan. Dimana akibat dari kerusakan tersebut, sejumlah kios juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Menanggapi hal tersebut, Joni Ismet mengatakan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat segera melakukan perbaikan terhadap kios-kios yang mengalami kerusakan ini. Hal ini agar para pedagang dapat kembali berjualan di kios tersebut. Joni Ismet juga berharap agar kios maupun lapak para pedagang ini bisa lebih layak lagi untuk para pedagang maupun para pembeli yang datang ke lokasi tersebut. Sehingga para pedagang maupun para pembeli dapat merasa nyaman. Insya Allah nanti kami RTP dengan dinas berkait untuk dilakukan permancaan yang direstorasi supaya layak, kawan jual dan pembeli juga merasa nyaman. Fasilitasnya kita perbaiki dan sesuai dengan ukuran masing-masing untuk titik-titik yang memang kita anggap usial untuk diperbaiki.